Kata Winger PSIS Galif Reitas usai pecah telur di Liga 1 2024-2025 Winger PSIS Semarang, Galif Reitas, akhirnya mencetak gol perdana di Liga 1 2024-2025 Gol tersebut diukir Galif Reitas saat memperkuat PSIS melawan PSBS Biak Pada kesempatan itu, Galif Reitas mencetak gol pada menit ke-71 melalui sepakan keras dari luar kotak penalti Gol tersebut sekaligus membuahkan 3 poin bagi PSIS Seusai laga, Galif Reitas bersyukur akhirnya bisa mencetak gol di Liga 1 2024-2025 Lebih lanjut, pemain asal Timor Leste itu memuji kekompakan yang telah ditunjukkan seluruh pemain PSIS Kebersamaan itu sangat indah, kebahagiaan akan selalu datang di tengah kebersamaan Apapun itu, lakukanlah bersama-sama Hidup ceria dan bahagia ketika senyum bersama Gol pertama musim ini, terima kasih Tuhan Kata Galif Reitas, dilansir dari laman resmi Liga Alasan ex-Real Madrid, PSBS Biak, keoplawan PSIS Semarang di Liga 1, Galif Reitas jadi mimpi buruk Reitas penyerang Mahesa Jenar jadi mimpi buruk badai pasifik dalam laga itu Sosok Juan S. Snyder yang pernah jadi pemain Real Madrid di Liga Spanyol itu, kini jadi pelatih klub Liga 1 PSBS Biak Skuad PSBS Biak yang dilatih Juan S. Snyder ex-pemain Real Madrid di Liga Spanyol itu Derita tiga kekalahan beruntun di Liga 1, terbaru keoklawan PSIS Semarang Akibatnya, kini PSBS Biak merana di zona degradasi Liga 1 dengan nir atau nol poin Usai PSBS Biak keoklawan PSIS Semarang di Liga 1, ex-Real Madrid yang kini menukangi PSBS Biak yakni Juan S. Snyder buka suara Juan S. Snyder menyebut laga kontra PSIS timnya tidak bermain sesuai harapan, ini bukan pertandingan terbaik kita Hari ini bukan pertandingan yang kita harapkan, dari tiga laga ini, akan kita evaluasi untuk bisa tampil lebih baik lagi Meski kita kalah namun sudah banyak perkembangan di tim ini, untuk pertandingan ini bukan harinya kita, kata Juan S. Snyder Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!